Selamat datang di Badan Amil Zakat Nasional, Basnes Kabupaten Karanganyar. Basnes adalah lembaga pemerintah non-struktural yang keberadaannya berdasarkan kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2021 tentang pengelolaan zakat. Basnes Kabupaten Karanganyar dipentuk berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia No. DG.2 Garis Miring 568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota se-Indonesia. Basnes Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan dan pendayakunaan zakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Basnes Kabupaten Karanganyar memiliki visi menjadi lembaga utama dalam penyejahterakan umat dengan misi sebagai berikut. Untuk mendukung kinerja, Basnes Kabupaten Karanganyar memiliki 48 upiset kantor, 17 upiset kecamatan, 17 upiset korwil pendidikan kecamatan, 1.850 upiset masjid, 24 upiset desa dan kelurahan, 61 upiset sekolah atau madrasah, 41 upiset IPPK dan PWRI, 56 upiset desa. Berikut struktur organisasi dan pimpinan Basnes Kabupaten Karanganyar. Rekab perolehan Zakat Infak Sedekah ZIS tahun 2021 Realisasi pentas sorufan Zakat Infak Sedekah ZIS tahun 2021 Program pendistribusian dan pendayakunaan Basnes Kabupaten Karanganyar, antara lain Karanganyar Peduli, Karanganyar Sehat, Karanganyar Cerdas, Karanganyar Matmur, Karanganyar Takwa. Karanganyar Peduli adalah program bantuan bencana dan kebutuhan sesaat untuk fakir miskin, ghorim, dan ibnus habil. Bentuk programnya, antara lain, layanan mustahik, tanggap darurat dan rehabilitasi bencana, bantuan pembangunan sumur artesis, Basnes, tanggap bencana BTP. Karanganyar Sehat adalah program bantuan kesehatan untuk fakir miskin dan mu'alaf. Bentuk programnya, antara lain, hitam masal, pengobatan gratis, poliklinik Basnes, ambulan gratis. Karanganyar Cerdas adalah program bantuan pendidikan bagi pendidikan formal maupun informal untuk fakir miskin, mu'alaf, sabililah, ibnus habil. Dengan bentuk program, antara lain, bantuan biasiswa, peningkatan kualitas madrasah swasta atau pesantren TPA-TPKI, media pintar, balai pelatihan. Karanganyar Makmur adalah program bantuan ekonomi dengan sistem pemberdayaan masyarakat untuk fakir miskin dan horim. Bentuk programnya, antara lain, desa binaan, pedagang kecil mustahik, sentra ternak makmur, dan bantuan usaha mandiri. Karanganyar Takwa adalah program bantuan bagi syiar Islam untuk visabililah dan mu'alaf. Bentuk programnya, da'i daerah, sekolah tilawah, rumah mu'alaf, gerakan memamurkan masjid, sabililah, dan rumah ibadah. Basnes Kabupaten Karanganyar juga meraih beragam prestasi. Mari, salurkan zakat infak dan sedekah Anda melalui Basnes Kabupaten Karanganyar. Kami akan berusaha meningkatkan SDM Ambil Basnes Kabupaten Karanganyar secara berkelanjutan. Dan berikutnya tentu ingin memaksimalkan penumpulan zakat infak dan sedekah di Kabupaten Karanganyar. Dan Alhamdulillah pada tahun ini, 2022, Basnes Kabupaten Karanganyar telah mendapatkan penghargaan dari Basnes RI sebagai Basnes terbaik di dalam pengumpulan terbaik atau terbanyak tingkat Kabupaten Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.